Good morning students, how are you today? I really hope that you are in a good condition and happy as always. Today we are going to study English. Our materials about numbers and colors. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang angka dan juga warna. You have to prepare your books. Jadi kamu harus siapkan bukunya. And don't forget, before we study, you have to pray. Okay? We are going to counting number 1 until number 10. You have to listen and repeat. Kamu harus dengarkan dan ulangi ya. One 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 Two 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 Three 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 Four 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 Five 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 Six 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 Seven 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 Eight 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 Nine 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 Ten 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 So easy, right? Mudah bukan? Kamu harus mengulanginya lagi ya You have to repeat by yourself Singular form Singular form merupakan kata benda tunggal Kata benda tunggal berarti bendanya hanya ada satu Kita baca sama-sama ya Kamu ulangi sesudah Miss Debbie One bag One eraser One pencil A ruler An eraser A sharpener Itu merupakan contoh dari kata benda tunggal Yang artinya hanya ada satu Next is plural form Yaitu kata benda jama Atau yang jumlahnya lebih dari satu Yuk kita baca ya bersama-sama Penggunaan kata have dan has sebagai kata kerja utama atau kata kerja bantu Jadi arti kata dari have dan has itu adalah mempunyai Kata have digunakan untuk subjek I You We They Contohnya seperti ini I have a book Saya mempunyai sebuah buku They have a whiteboard in the class Mereka mempunyai papan tulis di kelasnya I have three eraser Saya mempunyai tiga buah penghapus Dan kata has Sama juga artinya mempunyai Digunakan untuk subjek He She It Berikut adalah contohnya She has a book Dia mempunyai sebuah buku He has two pens Dia mempunyai dua pulpen Anthony has four pensil Anthony mempunyai empat pensil Sekarang tentang warna ya Kamu harus ikuti Semuanya harus diikuti ya Black Black Hitam Grey 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 Abu-abu White 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 Putih Yellow 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 Kuni Blue 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 Biru Green 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 Orange 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 Brown 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 Chocolate Red 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 Merah Pink Merah Muda We are going to listen The song of rainbow Kita akan menyanyikan lagu rainbow ya Liriknya Kamu bisa lihat di LKS kamu ya You may open your LKS page 39 Halaman 39 ya Di lagu rainbow ini Kamu akan menyanyikan Beberapa warna di dalamnya Disimak ya Rainbow How beautiful you are The red, yellow, and green There are in the blue sky The great of maintenance Who was making of that Oh rainbow A rainbow Created by the garden Listen and repeat Dengarkan dan ulangi sesudah mis ya Yellow banana Yellow banana Pisang yang berwarna kuning Red apple Red apple Apple yang berwarna merah Green leaf Green leaf Daun yang berwarna hijau Brown shoes Brown shoes Sepatu yang berwarna coklat Grey elephant Grey elephant Gerjah yang berwarna abu-abu Purple grabs Purple grabs Anggur yang berwarna ungu Orange carrot Orange carrot Water Yang berwarna oranya We have finished our lesson today Don't forget to repeat Jadi Jangan lupa Untuk mengulangi Pembelajaran hari ini Dan Mengertiakan Hatihan yang Miss Debbie berikan You have to remember Number one Until number ten And You have to remember Kinds of colors Jadi Kamu harus mengingat Bilangan satu Sampai dengan sepuluh Dan juga Beberapa Warna See you on the next lesson Thank you Goodbye Bye